Ada beberapa teman-teman gue yang berangkat dari Indonesia ke Jepang melalui TSK langsung ya Yang TSK nya Super Bahasa Indonesia tapi mereka gak ada posisinya di Indonesia Mereka posisinya di Jepang ya tapi Super Bahasa Indonesia Dan menguruskan dokumen secara gratis ya semuanya itu juga ada Kalau seandainya TSK ini gratis, dari mana TSK ini mendapatkan uang? Action! Minasan konnichiwa kau kau desu Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas yaitu tentang Tokute Gino ya Nah jadi ketika kita ngebahas Tokute Gino itu berhubungan dengan TSK ya Nah jadi buat teman-teman yang sekarang lagi ada di Indonesia Yang pengen datang ke Jepang dengan menggunakan visa Tokute Gino secara mandiri ya Atau mungkin teman-teman yang sekarang lagi ada di Jepang Udah selesai Gino Jisusei terus pengen lanjut ke Tokute Gino dengan mandiri ya Itu cara yang paling baik itu adalah dengan mencari TSK sendiri Nah tapi masalahnya ketika teman-teman mencari job sendiri ya Banyak itu yang menawarkan job itu adalah job berbayar ya Jadi teman-teman harus mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan jobnya Padahal gue sendiri itu udah sering bilang ya di Youtube bahwasannya Kalau mencari TSK itu para umumnya mereka semua gratis Nah tetapi kenapa saat teman-teman mencari job itu banyak job yang berbayar? Nah maka dari itu disini gue akan jelaskan ya beberapa poin-poin penting Yang harus teman-teman perhatikan saat teman-teman mencari job Jadi buat teman-teman silahkan nonton video ini sampai habis Nah buat teman-teman yang sekarang lagi ada di Indonesia Yang pengen datang ke Jepang dengan menggunakan Visa Tokute Gino secara mandiri Atau buat teman-teman yang sekarang lagi ada di Jepang Terus sekarang menggunakan Visa Tokute Gino Jisusei Terus pengen ganti Visa Tokute Gino secara mandiri Itu proses pergantian Visanya yang paling terbaik itu adalah Dengan menggunakan pihak TSK ya Jadi selain teman-teman itu bisa mendapatkan job secara gratis Ya itu biayanya juga lebih hemat ya Nah tetapi masalahnya ketika teman-teman itu mencari job Ternyata teman-teman itu malah diharuskan membayar sejumlah uang Nah maka dari itu disini ada beberapa hal penting yang harus teman-teman perhatikan ya Yang pertama adalah yang teman-teman hubungi itu apakah memang benar-benar pihak TSK Bukan pihak ketiga ya Nah biasanya pihak ketiga ini biasanya berupa grup atau perorangan ya Kalau yang berupa grup itu biasanya adalah berbentuk LPK Biasanya kan LPK ini adalah perpanjangan dari pihak TSK ya Biasanya LPK ini juga mencari job melalui pihak TSK Nanti job itu yang akan ditawarkan kepada teman-teman Biasanya kalau LPK itu memang menarik biaya ya Jadi teman-teman harus perhatikan apakah yang teman-teman hubungi itu LPK atau TSK Nah terus yang kedua adalah pihak ketiga berupa perorangan ya Biasanya itu cuma orang-orang yang mencari job melalui TSK Dan biasanya TSK itu job yang mereka dapatkan dari TSK itu akan ditawarkan kepada teman-teman Nah untuk perorangan ini biasanya ada dua jenis ya Ada dua tipik ya Yang pertama itu job berbayar dan kedua tidak berbayar ya Jadi mungkin kalau teman-teman itu mencari job melalui perorangan ya di grup-grup misalnya Itu mungkin saja teman-teman jobnya nggak akan dimintain uang ya Ada yang gratis ada yang nggak Nah biasanya kalau teman-teman yang dimintakan sejumlah uang itu Biasanya pihak ketiga ini akan mencari job ya melalui TSK Nanti ketika mereka memiliki job, job itu akan ditawarkan kepada teman-teman Jadi nanti mungkin akan dimintakan sejumlah uang ketika teman-teman mensetsu Atau udah tenang-tenang kontrak atau udah lulus job ya Itu akan diminta uang Tapi ada juga yang nggak minta uang Ya itu adalah perorangan yang mungkin sudah bekerja sama dengan TSK Nah mungkin dia sudah bekerja sama dengan TSK Jadi ketika teman-teman berhasil melakukan job matching ya dengan pihak ketiga ini Melalui TSK Biasanya mereka akan dapat persenan dari TSK ya Itu adalah hal yang harus teman-teman perhatikan Apakah yang teman-teman hubungi itu TSK atau pihak ketiga Nah selama gue dari Jepang itu ketika gue menghubungi TSK ya secara langsung ya Itu umumnya TSK nggak pernah mengungut biaya ya dari gue Bahkan kita dibantu prosesnya segala macam ya Bahkan untuk belanja awal pun dibantu beli-beli barang rumah pun itu dibantu ya Dan nggak minta uang sama sekali Apalagi kalau seandainya teman-teman itu berada di Jepang ya Itu akan sangat mudah sekali untuk teman-teman mencari TSK langsung ya Dan gue sendiri itu udah pernah ya ngebahas untuk bagaimana cara cari TSK ya Baik itu di Jepang maupun di Indonesia Nah tetapi berbeda kondisi ketika teman-teman di Indonesia ya Mungkin ada juga ketika teman-teman mencari TSK langsung di Indonesia Itu ada TSK-TSK yang berbayar Nah itu hal yang seperti itu wajar ya ketika sistemnya udah pindah ke Indonesia ya Jadi mungkin aja ketika teman-teman cari TSK itu mungkin ada beberapa TSK yang minta bayaran Karena mungkin apa? Satu, mungkin pengurusan yang ada di Indonesia itu nggak semudah pengurusan yang ada di Jepang ya Satu, terus ada beberapa aturan-aturan lain Dan mungkin karena TSK-nya punya staff di Indonesia Jadi harus bayar staff juga kan segala macam Itu memungkinkan saja untuk TSK-nya mengambil uang Dan hal seperti itu wajar ya Atau mungkin juga TSK-nya mungkin udah nyari job susah payah gitu kan Jadi dia nggak mau memberikan job secara gratis Mungkin takutnya nanti si yang mendapatkan job itu nggak butuh job ya Jadi mungkin meminta sejumlah uang sebagai jaminan ya Itu ada dan wajar ya Tetapi banyak juga TSK yang nggak meminta uang Dan ada beberapa teman-teman gue yang berangkat dari Indonesia ke Jepang melalui TSK langsung ya Yang TSK-nya super bahasa Indonesia Tapi mereka nggak ada posisinya di Indonesia Mereka posisinya di Jepang ya Tapi super bahasa Indonesia Dan menguruskan dokumen secara gratis ya Semuanya itu juga ada Nah jadi kalau di Indonesia ada TSK berbayar Ada TSK yang gratis ya Dan hal itu wajar ya Karena setiap TSK itu punya aturan masing-masing Jadi teman-teman juga harus menghormati peraturan TSK tersebut ya Jadi teman-teman juga nggak boleh membandingkan Oh kenapa TSK yang A berbayar TSK B itu gratis Nah karena setiap TSK itu beda-beda seperti itu Nah terus bagaimana sih cara yang terbaik untuk mencari job itu Nah sebaiknya ya kalau saran gue pribadi ya Memang untuk mencari job itu Langsung cari ke TSK melalui website pencarian TSK aja Seperti di Gairo yang udah pernah gue share sebelumnya ya Itu banyak sekali ya TSK-TSK yang bisa membantu teman-teman untuk melakukan job matching ya Apalagi teman-teman yang berada di Jepang Itu sangat mudah sekali ya job matching ya Tapi kalau buat teman-teman yang ada di Indonesia Mungkin agak sedikit sulit ya Ada beberapa faktor Mungkin yang pertama TSK-nya mungkin hanya support di Jepang aja Yang kedua Kalau seandainya TSK-nya support untuk pengurusan orang asing Sebaiknya carilah TSK yang support bahasa Indonesia juga Karena kan untuk pengurusan dokumen setiap negara itu beda-beda ya Jadi kalau seandainya teman-teman pengen cari TSK yang gratis Jadilah TSK yang support bahasa Indonesia yang ada staf Indonesia nya Jadi mungkin mereka bisa bantu ya untuk pengurusan dokumennya Seperti itu Nah terus selanjutnya Kalau seandainya TSK ini gratis Dari mana TSK ini mendapatkan uang Kan yang dari kita tahu nih Pengetahuan kita orang awam nih Biasanya kita tahunya Oh TSK ini nanti ngambil uang dari kita tiap bulan Atau kumya ini ngambil uang dari kita tiap bulan Makanya mereka bisa bertahan Ada yang memiliki pemikiran seperti itu ya Tetapi gue sendiri ya itu udah bertanya langsung ya Ke TSK gue sendiri ya Karena kita saat berurusan dengan TSK Kita itu harus transparan ya Dan TSK pun harus transparan ya Kita harus tahu Gimana sih Gue pernah tanya waktu itu Ini jobnya gratis Semua dibayarin Semuanya dibantu Isi rumah dibeliin Semuanya dibeliin Ini jobnya gratis Apakah TSK Mengenarik uang dari gaji saya Waktu itu gue nanya kayak gitu kan Nah TSK nya menjawab Ya ada menjelaskan ya Untuk TSK itu sendiri ya pada dasarnya ya Pada dasarnya nih TSK itu secara hukum gak boleh menarik uang dari pesertanya ya Atau dari anak-anak didik mereka Nah terus dari mana sih TSK ini mendapatkan uang Ada beberapa sistem ya dari setiap TSK itu ya Kita ambil ada dua contoh sistem Yang pertama itu adalah TSK yang ketika dia melakukan job matching dengan satu perusahaan Biasanya perusahaan ini akan memberikan sejumlah bayaran Kalau TSK nyebutnya bonus ya dari perusahaan Karena udah mensyokai orang Nah terus untuk pembayarannya itu Bagaimana Ada dua jenis pembayaran ya Yang pertama itu pembayaran yang dilakukan penuh oleh perusahaan itu dalam satu tahun ya Jadi mungkin ketika TSK mengenalkan ke satu perusahaan Dan teman-teman diterima di perusahaan tersebut Biasanya perusahaan itu akan membayar penuh ya Satu tahun penuh bayaran TSK tersebut Mungkin dalam satu tahun mereka dibayar berapa Mungkin 10 man atau 20 man seperti itu ya Atau ada juga TSK yang dibayar oleh perusahaan itu Mungkin per bulan seperti itu juga ada ya Jadi mendapatkan bonus setiap bulan dari perusahaan ya Jadi itu bukan dipotong dari gaji kita Nah tetapi masalahnya Semakin banyak uang yang diminta oleh TSK kepada perusahaan tersebut Maka perusahaan tersebut juga gak bisa menggaji kita semakin besar Jadi mungkin anggap ya misalnya TSK minta ke perusahaan sebagai imbalan mereka udah syokai orang nih Mereka minta mungkin sekitar satu atau dua man Semakin besar yang mereka minta TSK minta ke perusahaan Maka perusahaan juga gak bisa membayar kita semakin mahal gitu kan Karena udah bayar TSK nih Terus bayar gaji kita gitu Jadi mungkin aja gaji kita akan jadi sedikit lebih rendah seperti itu Tapi memang setiap TSK itu punya standar mereka masing-masing ya Mungkin kalau TSKnya syokai orang ke perusahaan Perusahaan harus bayar berapa Itu ada ya tergantung Dan juga ada beberapa TSK yang sangat langka sekali Yang jarang sekali ya Waktu itu gue nemu TSK gue tanya Ini semuanya gratis Semuanya gratis dan semuanya gratis Kemurusan gratis Terus dapat uang dari mana Nah waktu itu si TSK jawab kita dibayar sama pemerintah Katanya seperti itu ya Tapi gak tau ya apakah si TSK ini juga ngambil dari perusahaan yang mereka syokai Yang gak tau tapi itu yang dijawab oleh si pihak TSK yang gue kenal tersebut ya Jadi memang bermacam-macam ya Cara TSK itu mendapatkan uang ya Tetapi intinya mereka gak boleh memotong gaji kita Untuk pembayaran ya Itu memang tidak boleh Dan itu satu pelanggaran Kecuali nih Itu tidak akan jadi pelanggaran ketika teman-teman sepakat atau setuju di kontrak Atau surat perjanjian ya Mungkin di awal sudah dibilang Oh nanti gaji kamu akan kita potong ya Mungkin satu bulan itu 5 ribu atau satu mang Untuk biaya segala macam Kalau teman-teman sepakat Ya gak masalah sih sebenarnya Tetapi itu tetap saja tidak boleh ya Nah jadi lebih kurang seperti itu ya Yang harus teman-teman perhatikan ya Untuk mencari TSK ya Carilah TSK langsung Cari hubungi TSK ya Baik itu melalui website Atau mungkin kenalan yang punya TSK langsung Atau mungkin dari imigrasi Yang memberikan list TSK Itu carilah TSK langsung Jangan cari pihak ketiga Karena ketika teman-teman mencari pihak ketiga Itu teman-teman biasanya akan dikenakan sejumlah uang Begitu ya Nah jadi lebih kurang seperti itu ya video penjelasan gue Tentang TSK Jadi kalau saya ada teman-teman masih punya pertanyaan Silahkan ya tulis di komen Gue bakal jalan sebisa mungkin Dan sampai ketemu di video berikutnya Cut Tentang TSK Tentang TSK Tentangmaan sekitar